Halo guys, welcome to Ngobras, Ngobrol Santai Halo, bersama gue Lydia dan di sebelah gue ada ada Lala Ngobras itu apa sih, Lid? Ngobras itu adalah program baru kita yang berbiasa sama dengan MDKA Marseti Digital Creative Nah, di program ini pasti bakalan seru banget Karena kita bakalan ngebacain tentang cerita-cerita dari majalah Sandai Jadi di sana ada website dari majalah Sandai yang bakalan ngirim-ngirim cerita-ceritanya loh Nah, kalau buat topik kali ini tuh kita ngebahas tentang apa sih, Lid? Kali ini kita bakal bahas tentang toxic relationship Wah, toxic, oke Ya, menurut lo toxic relationship apa? Menurut gue sih toxic relationship Toxic itu tuh permasalahannya tuh nggak tentang percintaan ataupun kekeluargaan aja ya Banyak permasalahannya Nah, salah satu penyebab terjadinya toxic itu tuh Menurut gue karena adanya rasa ketakutan buat kehilangan sih Makanya jadi terlalu berlebihan sih Jadi kayak ngekang gitu ya Kayak bisa ngekang juga Kalau dari lo sendiri pernah nggak sih ngalamin? Nggak entah dari diri lo ataupun dari lingkungan lo tentang toxic gitu? Gue punya cerita tentang toxic, tapi ini bukan toxic relationship Kayak toxic dalam keluarga gitu Jadi, anaknya itu tuh kayak dituntut sama orang tuanya termasuk bapaknya Buat jadi pinter, harus ikutin ekspetasi bapaknya Jadi lo harus pinter, harus belajar Kalau misalkan nilainya turun atau prestasinya turun Bapaknya tuh bisa marahnya tuh marah banget sampai Kayak main tangan gitu Kan nggak baik banget buat mental anaknya Parah banget sih itu bukannya jadi pinter Oh, bukan jadi pinter sih Karena kan pinter orang itu beda-beda kan Nggak harus diakademik gitu kan Malah kalau masalah itu menurut gue sih Kalau dia diomelin terus-terusan, bukannya jadi pinter, malah dia makin down sih Kayak makin stress gitu kan Terus kalau lo sendiri, tentang toxic ada nggak cerita? Kalau masalah toxic sih, masalah percintaan sih Jadi tuh, ya itu balik lagi, rasa dia takut kehilangan si pasangannya itu Ya dia bakal ngengkang segala macam hal lah buat ngengkang Kayak misalnya jalan sama temennya, ataupun hal lainnya sih Rasa nggak percaya sih itu Jadi itu kayak ini ya, obsesi Obsesif, posesif gitu lah Iya, bener Langsung aja ya kita bacain cerita dari temen-temen majalah Sunday Jadi kita sebut aja namanya si Tuti Jadi Tuti ini ceritanya pacaran sama pacarnya satu tahun Dia itu selama pacaran Pacarnya ini nih, kalau misalkan Tuti main Selalu minta kayak pap koto gitu Lalu lagi nongkrong sama siapa Jadi itu bukan cuma pap doang Pinta video di screening dari siapa aja Oh jadi foto, video, dua setiap hari dia ngelakuin hal itu? Karena mastiin, iya setiap hari Mastiin biar nggak ada cowoknya gitu Terus kalau misalkan si Tuti ini nggak bales beberapa menit Ini cowoknya tuh kayak langsung marah-marah gitu nge-pepin terus Kayak langsung marahnya tuh kayak nuduh gitu loh Nuduh hal yang kelek-kelek gitu Terus kalau misalkan dia lagi main nih sama Tuti Si HP-nya Tuti tuh diambil Kayak langsung ngirim kontak temen-temen yang sering main sama dia Terus udah gitu dia chat, nanya-nanya Emang lu bener, kemarin lu main sama Tuti? Kemana gitu-gitu pokoknya Bener-bener posesif Sampai tanya sedetail gitu Wah nggak sehat banget sih Bener-bener seposesif itu Sampai minta foto, video Itu siap hari Iya siap hari Bahkan ada lagi Pernah waktu itu si Tuti Lagi main sama temennya ke puncak Terus si Tuti ini Cowoknya nih kayak langsung nyamperin gitu Padahal ke puncak itu si ceweknya Si Tuti itu tuh Sama temen-temennya Wah itu udah nggak sehat banget sih Kan gara-gara si Tuti ini nggak balet chatnya si pacarnya Jadi dia kayak Wah mana nih gitu Tapi bertahan selama suatu tahun gitu Bertahan tuh si Tuti Tuti Sampai sekarang kayaknya deh Bebas banget Tuti Langsung aja deh cerita kedua tuh dari siapa lah Cerita kedua ini kita samarin namanya jadi Dwi Dwi ini juga pacaran sama kayak Tuti Tapi dia dua tahun Oh beda lebih lama dari si itu sebelumnya Selama dua tahun itu Dia pacarnya tuh selingkuh mulu sama si Dwi Selingkuh Selingkuh Pokoknya Jadi tuh dia Kayak udah capek gitu loh si Dwi Kayak putus Habis itu nyambung lagi Gara-gara Balikannya kayak masalah sepele banget Jadi putus nyambung Putus nyambung Iya Balikannya gara-gara ya cowoknya Kayak ngucap kata-kata manis gitu loh Jadi dia Namanya cewe kan Si cewe itu gak kuat Kayak Ya kayak terboda lagi Terus juga cowoknya tuh kenapa selingkuh mulu ya Padahal si Dwi tuh kayak baik banget gitu Maafin gitu Apa Kayak gue tau deh kenapa dia Selingkuh mulu terus Putus balikan lagi Soalnya gara-garanya Si Dwi tuh terlalu memaafkan mulu loh Jadi kayak disepelein gitu si Dwi gak sih sama pacarnya Jadi si Dwi itu tuh selalu maafin cowoknya Jadi cowoknya seenaknya buat ngelakuin hal yang Jadi suka Gue suingkuh aja loh ntar juga putus balikan lagi gitu Tibaikin lagi gitu Iya kan Itu kan kayak gak baik banget Toksik banget kan itu Parah sih itu cerita itu bener-bener toksik sih Dua tahun loh Dua tahun lamanya bertahan aja gitu Nah sekarang dia kayak minta It'snya gitu buat keluar dari hubungannya Karena dia bener-bener mudahan capek gitu Oke nanti kita bakalan ngebacain Tips gimana sih Cara lo semua buat keluar dari Toxic Relationship Udah segitu aja ceritanya dari Kita tentang toxic relationship Langsung aja lah Kita bacain kesimpulannya kali ya Gue sendiri yang bacain ya Kesimpulan tentang toxic relationship Menurut gue sih Lo cepet-cepet keluar sih Dari masalah toxic itu ya gak sih Iya bener Karena semakin lo masuk ke dalam Ya kapan lo bahagianya gitu Iya karena Masih banyak banget cowok dari sana gitu Cowok di luar sana banyak Intinya carilah pasangan yang bikin hidup lo sehat Yang bahagia juga Karena kalau misalkan lo berhubungan kayak gitu Ya lo juga gak sehat kan Malah nyiksa diri sendiri gak sih? Iya itu nyiksa banget Langsung aja kita bacain tipsnya kali ya Kayak tips buat toxic relationship itu apa sih lah Yang pertama Yang pertama itu lo tuh harus mengevaluasi hubungan lo Kayak lo ngomongin berdua sama pacar lo Kalau misalkan lagi berantem gitu Apa nih Apa yang salah dari kita berdua Jadi lo mingguin baik-baik Saling terbuka pokoknya intinya Saling terbuka jangan tertutup gitu ya Iya pokoknya Terus lo juga harus batasi waktu bersama sama temen-temen lo yang toxic juga Jadi kan udah pacar toxic Udah pacar toxic maksudnya temen juga toxic gitu kan Bagi yang stress Jadi lo mendingan di rumah dulu tenangin diri lo sendiri gitu Dia kanan-kiri nih toxic nih Iya bener Terus udah gitu lo kayak selalu lo tuh kayak minta sama pacarnya itu kayak Gue gak suka nih gitu-gitu Intinya tuh ngomong gitu ya Pokoknya intinya inti semuanya ini tuh ya ngomong terbuka gitu gak sih Iya Terus ada lagi nih kayak harus bicara nih Permasalahan hubungan kalian tuh kedepannya gimana sih Mau diapain gitu ya Mau diapain Apa mau terus kayak gini Apa gimana Baiknya gimana Itu sih paling penting sih Terus sama kondisi kalian Kalo misalnya emang mau lanjut Konsekuensinya tuh apa Iya bener Bakal ngelakuin apa nih Kedepannya lagi sama sih kayak gitu Bakal makin parah penggila gitu kan Oh iya Udah sih Udah sih tips dari kita Semoga yang kalian lagi ngalamin ini Semoga cepet keluar dari Atau hubungan toxic dengan susun ini Kalian harus keluar dari hubungan toxic ini sih Karena kita juga udah ngasih tipsnya ya Iya bener Nah tayangan video ini juga Tayang loh di Youtubenya MDK Dan majalah Sunday juga Dan MDK itu MDK Studio Iya bener Kita berdua pamit Sampai jumpa di video selanjutnya Dengan pembahasan yang berbeda Pastinya lebih seru lagi dari ini Iya seru banget dong Topik yang beda-beda di setiap episode Iya dong biar sampai seru Oke ya sampai jumpa semuanya Sampai jumpa lagi di Ngobras Ngobrol Santai Sub indo by broth3rmax